Kapal KM Cahaya Arafah, Rute Ternate Halmahera Selatan yang membawa 66 orang penumpang, tenggelam di perairan Tokakagane Barat. Hal itu disampaikan pihak Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Ternate Maluku Utara. Kepala KSPO Pelabuhan Kelas 2 Ternate, Agustinus menyatakan, kapal itu sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Bastiong Ternate, pada Senin, 18 Juli 2022, sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Kemudian pukul 18.12, kapal tenggelam di perairan Tokakag Pulau Halmahera Selatan, akibat dihantam gelombang laut. Surat penundaan aktivitas pelayaran itu sebelumnya dikeluarkan KSOP, karena kondisi cuaca buruk disertai angin kencang, sehingga membahayakan keselamatan saat berlayar. Sesuai manifest, penumpang dan ABK KM Cahaya Arafah berjumlah 66 orang, sementara barang yang diangkut seberat 21 ton. Menurut Agustinus, kondisi cuaca saat keberangkatan dari Ternate ke tempat tujuan sangat cerah dan tidak bergelombang. Saat ini pihaknya tengah melakukan konfirmasi dengan UPP Babang dan Wilker Saketa, terkait penumpang yang berhasil diselamatkan atau dinyatakan hilang. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman menyatakan, untuk penumpang KM Cahaya Arafah selamat, telah dievakuasi oleh kapal KPLP Kenapa 375 Tidore. Namun tak disebutkan secara rinci, jumlah penumpang yang selamat tersebut. Sedangkan 12 orang yang masih dinyatakan hilang, dicari dengan kapal Sarpandu Dewanata. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!